Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Adalah suatu kehormatan bagi saya bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada perhelatan besar puncak rangkaian acara lustrum ke-6 Fakultas Sastra Universitas Sanatadharma. Seperti juga dicatat oleh Pak Dekan dalam laporannya tadi, Sastra seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dalam skema prioritas pembangunan sebuah negara. Fokus dan prioritas pembangunan nasional yang lebih banyak diberikan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik yang dapat diukur secara kuantitatif seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan sebagainya. Hal ini mengaburkan peran dan fungsi Sastra sehingga masyarakat pada umumnya kurang memahami pentingnya Sastra dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Sastra pada akhirnya hanya dianggap sebagai sarana yang menyediakan hiburan dan kurang memiliki nilai praktis. Lustrum ke-6 Fakultas Sastra Universitas Sanatadharma mengangkat tema Peran dan Tanggungjawab Insan Sastra sebagai Global Citizen dalam respons permasalahan dunia. Tema tersebut tidak hanya bertujuan menjawab keraguan masyarakat tentang peran dan tanggungjawab sastra. Tetapi sekaligus dimaksudkan untuk menegaskan jati diri Fakultas Sastra dalam konteks Universitas Yesuit sebagai universitas yang terlibat di dalam masyarakat global menghidupi semangat untuk menempatkan diri sebagai warga global. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam orasi ilmiah ini adalah Bagaimana sesungguhnya peran dan tanggungjawab insan sastra dalam merespons masalah-masalah masyarakat? Manakah argumen-argumen akademis yang menjelaskan hubungan antara sastra dan tanggungjawab sosialnya? Masalah-masalah global apa saja kah yang sedang melanda manusia sekarang ini? Bagaimana peran dan tanggungjawab Fakultas Sastra pada umumnya dan program studi magister sastra di dalam mendidik insan sastra yang sadar akan persoalan-persoalan global? Singkatnya, manakah sumbangan sastra di dalam merespons masalah-masalah global tersebut? Mohon izin saya hanya akan membacakan ringkasan dari buku pidato yang sudah saya tulis dalam 4 bab dan 71 halaman karena saya hanya diminta untuk melakukan orasi ini selama kurang lebih 30 menit. Romo, Bapak, Ibu, para mahasiswa, alumni dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya awali pembicaraan ini dengan membacakan sebuah puisi karya W.S. Rendra yang diambil dari kumpulan potret pembangunan dalam puisi. Saya minta maaf atas diksi yang mungkin terlalu keras yang digunakan oleh W.S. Rendra. Sajak seorang tua di bawah pohon karya W.S. Rendra Aku melihat darah di langit Ya, ya kekerasan mulai mempesona orang yang kuasa serba menekan yang marah mulai mengeluarkan senjata bajingan dilawan secara bajingan Ya, inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang Bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi maka bajingan jalanan yang akan diadili Lalu apa kata nurani kemanusiaan? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Apakah orang harus meneladan tingkah laku bajingan resmi? Bila tidak Kenapa bajingan resmi tidak ditindak? Apa kata nurani kemanusiaan? Oh senjak kalah yang menyala Singkat tapi menggetarkan hati Lalu sebentar lagi orang akan mencari bulan dan bintang-bintang Oh gambaran-gambaran yang fana Kena langit di badan yang tidak berhawa Dan langit di luar Dilabur bias senjak kalah Maka nurani dibius tipu daya Ya, ya Akulah seorang tua Yang capek Tapi belum menyerah pada mati Kini aku berdiri di perempatan jalan Aku merasa tubuhku menjadi anjing Tapi jiwaku mencoba menulis sajak Sebagai seorang manusia Rendra melihat senjak kalah yang menyala Sebuah frase puitis Yang mengacu pada kondisi kehidupan sosial Manusia yang buruk Yang dipertontonkan secara terang Benderang Senja yang menyala Menggambarkan kehidupan manusia Yang semakin hari semakin panas Yang tidak lagi sejuk dan nyaman Senja yang terbakar Oleh berbagai persoalan manusia Seperti kemiskinan Bagaimana tanggapan penyair itu? Bagaimana tanggapan sastra? Aku merasa tubuhku sudah menjadi anjing Tetapi jiwaku mencoba menulis sajak Sebagai seorang manusia Mereka menulis sajak Mereka menulis karya sastra Peran sastrawan tidak sekedar menghibur Tetapi untuk menginspirasi perubahan Dan menciptakan dunia yang lebih baik Dengan melampaui batas-batas pemahaman Atau ekspresi yang umum Sastra dapat menantang Kemapanan dan status quo Mendorong pemikiran kritis Dan mendorong kemajuan Menuju masyarakat yang lebih adil dan merata Romo, Bapak, Ibu, para mahasiswa, alumni, dan hadirin Yang saya hormati Marilah sejenak kita mencermati Apa sesungguhnya yang terjadi di dunia akademik ilmu sastra Kita akan memperhatikan pemetaan teori-teori sastra Termasuk kedudukan teori-teori kritis Untuk memahami berbagai paradigma Di dalam konstruksi historis ilmu sastra Paradigma didefinisikan Didefinisikan sebagai kaedah Dalil, tasrif Dan pola dari suatu teori yang dianggap benar dan baku Yang dapat dijadikan asumsi Atau proposisi Sehingga dapat dijadikan pejakan kegiatan ilmiah Dalam jagad sejarah kritik sastra Terdapat demikian banyak paradigma Pendekatan dan teori yang digunakan Di dalam meneliti, mengulas, dan menilai karya sastra Untuk kepentingan studi sistematis Beberapa ahli sastra mencoba menyusun Logical Framework Analysis Yang kemudian kita pandang sebagai sebuah paradigma Sampai saat ini ada tiga kerangka kerja sistematis Penelitian sastra Yang dapat kita sebut sebagai paradigma ilmu sastra Yang pertama, paradigma Rehler Wellick dan Austin Warren Yang membagi kritik sastra atas dua pendekatan Yakni pendekatan intrinsik dan pendekatan ekstrinsik Kedua, paradigma Ronald Tanaka Yang membagi kritik sastra atas dua pendekatan Yakni pendekatan mikrosastra dan pendekatan makrosastra Serta yang ketiga, paradigma M.H. Abrams Yang membedakan kritik sastra atas empat pendekatan Yakni pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, pendekatan mimetik, dan pendekatan pragmatik Saya melakukan reposisi terhadap paradigma M.H. Abrams Dengan menambahkan dua pendekatan Yakni pendekatan eklektik dan pendekatan diskursif Pendekatan eklektik adalah pendekatan yang menggabungkan secara selektif beberapa pendekatan Untuk memahami sebuah fenomena Pendekatan diskursif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada diskursus Sebagai sebuah praktik diskursus Teori-teori kritis termasuk teori-teori pasca strukturalisme Tergolong ke dalam pendekatan diskursif ini Pendekatan diskursif adalah sebuah pendekatan analisis sastra kritis Yang terfokus pada pembongkaran wacana sastra Sebagai media pengungkapan kekuasaan Dominasi ketidaksetaraan yang dipraktikan Direproduksi ataupun dilawan oleh teks-teks sastra Pada titik inilah kontribusi ilmu sastra Di dalam merespons berbagai persoalan manusia Termasuk persoalan global mulai menemukan relevansinya Romo Bapak Ibu, para mahasiswa alumni dan hadirin yang saya hormati Selanjutnya marilah kita melihat beberapa permasalahan dunia Dan bagaimana respon sastra terhadapnya Karena keterbatasan waktu Saya hanya akan mengungkapkan tanggapan sastra terhadap dua persoalan global Yaitu perang dan persoalan krisis lingkungan hidup Pertama perang dan ingatan penderitaan di dalam sastra Perang dan konflik merupakan fenomena yang kompleks dan multifaktorial Yang menyertai sejarah peradaban manusia sejak zaman prasejarah Pada saat ini dunia sedang menyaksikan sebuah ironi Yaitu kegilaan perang antara Rusia melawan Ukraina Yang terus berlanjut dan tak mampu didamaikan oleh organisasi dunia Seperti PBB Sebelumnya umat manusia menyaksikan kegilaan perang Yang dalam sejarah disebut perang dunia pertama dan perang dunia kedua Kita juga menyaksikan konflik bersenjata Yang seolah-olah tak pernah berakhir Antara Israel melawan Palestina Perang itu membawa banyak sekali dampak buruk bagi manusia dan kemanusiaan Adalah Feret Kohen Barzilai Seorang mantan tentara Israel Yang turut serta di dalam penyerangan dan pendudukan warga Palestina Di tepi Gaza dan jalur Gaza Di tepi barat dan jalur Gaza Tidak pernah percaya bahwa kedamaian hidup manusia di dunia ini Bisa dibangun dengan senjata dan kebencian Feret menentang kekerasan Dia menentang perang Dia selalu menyerukan perdamaian Baginya semua masalah harus diselesaikan dengan cara damai Hanya melalui negosiasi dan sentuhan kesusastraan Bukan perang Perang adalah kesiasiaan dan kebiadapan Dalam konflik antar manusia dan antar bangsa Perang dan darah adalah urusan yang benar-benar kotor dan menjijikan Feret akhirnya keluar dari dinas ketentaraan Israel Mendirikan yayasan yang disebut novel rights Dan saat ini menjadi anggota amnesti internasional Israel Feret Kohen Barzilai Seorang perempuan anggota militer Israel Yang merasa muak dengan konflik berdarah antara Israel dan Palestina Dia berpikir bagaimana menghentikan konflik Israel-Palestina Pertanyaannya Kekuatan apakah yang mampu melawan kebencian dan ketakutan Yang ada di dalam jiwa orang Israel Dalam tulisannya yang berjudul The Power of Literature vs The Power of Hatred Feret menyampaikan keyakinannya Bahwa hanya kekuatan seni Khususnya sastralah Yang dapat mendorong perubahan Dan memotivasi manusia Untuk membangun peradaban kasih Dalam tulisannya yang lain Yang kemudian menjadi sangat terkenal Berjudul The Tremendous Power of Literature Feret secara tegas mengatakan Sastra memiliki fungsi kenabian Sastra dapat menginspirasi kita Untuk mengubah dunia ini Menjadi sebuah tempat yang lebih menyenangkan Penuh dengan kasih, harapan, dan keindahan Teruslah membaca karya sastra Dan biarkan kekuatan dasat sastra Memenuhi hatimu dan menuntunmu Ke jalan kemanusiaan sejati Karya sastra Memungkinkan kita untuk merenungkan konsekuensi Dan kemungkinan tragedi manusia Dalam pengalaman hidup kita sendiri Sebagai pembaca Kita dapat masuk ke dalam kehidupan toko cerita Dan turut berbagi kegembiraan Ketakutan Cinta Keingin tahuan dan kesedihan mereka Karya sastra memberikan pengalaman Tentang kebencian Ketakutan Kematian Pembunuhan Penyakit Isolasi Perang Perceraian Dan seterusnya Hal-hal ini penting untuk dipahami Dirasakan dan digulati Tanpa harus mengalaminya sendiri Sastra menjadi sarana yang penting Karena bertindak sebagai jembatan Antara kehidupan kita Dan kehidupan orang lain Romo Bapak Ibu Para mahasiswa alumni Dan hadirin sekalian Marilah kita memasuki pokok Urayan yang kedua Menyangkut sastra dan krisis lingkungan hidup Para ahli lingkungan menegaskan Bahwa lingkungan hidup kita Sudah dirusak secara masif dan brutal Oleh manusia Kerusakan itu mencakup Lingkungan fisik Lingkungan biologis Dan lingkungan sosial Kerusakan lingkungan Yang sangat mengancam kehidupan Semua makhluk hidup Membuat ilmu ekologi Memasuki hampir semua bidang ilmu Dan menarik perhatian hampir semua ilmuwan Kerusakan alam menyebabkan kerusakan Degeneratif dari lingkungan Melalui menurunnya Kualitas dan kuantitas asit alam Seperti air, tanah, udara Ekosistem, intrusi habitat Pembasmian sawah liar Sasbah liar Pencemaran lingkungan Dan perubahan nyata dalam lingkungan hidup Yang benar-benar tidak kita inginkan Kerusakan lingkungan telah menyebabkan Perubahan iklim dan pemanasan global Ada sebuah momentum Yang terjadi di tahun 1962 Ketika harian The New Yorker Menerbitkan serial tulisan Dari buku Silent Spring Karya Rachel Carson Buku ini menyuarakan Ketertindasan alam Oleh kaum kapitalis Terutama berkenaan dengan penggunaan Pestisida secara berlebihan Untuk membasmi hama di Amerika Serikat Penggunaan pestisida berakibat Pada kerusakan ekosistem Dan hancurnya ekologi Banyak burung didapati mati Atau menghilang Mata rantai ekosistem terputus Dan manusia sendiri Terdampak kanker Buku itu selanjutnya memberikan Pengaruh besar terhadap Regulasi di Amerika Serikat Beberapa negara bagian Kemudian melarang penggunaan Bahan kimia Untuk melindungi alam Dari kehancurannya Sepuluh tahun kemudian Sebuah peristiwa eksploitasi alam Kembali menggugah Kepedulian manusia Dan pentingnya Kelestarian alam Di tahun 1972 Di Colorado Amerika Serikat Sebuah perusahaan Bermaksud kembali Membabat hutan Untuk dijadikan resort Kali ini muncul tokoh Bernama Profesor Christopher Stone Seorang ahli hukum Yang menentang eksploitasi alam itu Alam seolah-olah Mengucapkan keinginannya Melalui Stone Bagaimana caranya Agar suara alam Terdengar oleh hakim Di pengadilan Stone menulis artikel Should trees have standing Law, morality and the environment Apakah pohon memiliki hak Untuk pergi ke pengadilan Dan membela dirinya Before the law Bahwa dia tidak ingin ditebang Ini adalah sebuah fenomena Baru dan ajaib Mengejutkan Karena pada waktu itu Pohon bukan subjek hukum Pohon dipandang Tidak memiliki hak Untuk membela dirinya sendiri Tulisan Stone Mengejutkan banyak orang Diskusi dan perdebatan Hukum yang panjang Akhirnya memunculkan teori Legal standing Sebagai dasar hukum lingkungan Pertanyaannya Apakah pohon mempunyai Legal standing Munculah teori perwalian Pohon mempunyai hak hukum Melalui pengampu Atau walinya Sejak itu Munculah hak etis lingkungan Di dalam konsep Etika kepedulian Ethic of care Dunia sekarang memahami Bahwa langit memiliki hak Untuk jernih Laut memiliki hak Untuk berwarna biru Pohon memiliki hak Untuk tidak ditebang Burung memiliki hak Untuk bersarang Di atas pohon Inilah new kind of ethics Yang menghadirkan Egalitarianisme baru Di tahun 1992 Di Amerika Serikat Berdiri sebuah lembaga Yang bergerak pada literasi lingkungan Yaitu Association for the Study of Literature and Environment Atau ESL Cheryl Godfelty Dan Michael Brands Adalah tokoh pertama Dan utamanya ESL kemudian mempromosikan Setiap karya humaniora Sastra Seni Dan lainnya Yang mengangkat Isu lingkungan hidup Kelebihan Dan keunggulan Sastra adalah Memiliki potensi Yang ampuh Dalam menyadarkan Gerakan hati nurani manusia sejagat Tanpa harus menggurui Atau menyebar propaganda Yang terlalu bombastis Gerakan ini juga kemudian Mempromosikan sastra hijau Di dunia Sebuah gerakan sadar lingkungan Yang disadarkan Yang disuarakan Melalui sastra hijau Environment Literja Pertanyaan adalah Bagaimana sumbangan sastra Dan kritik sastra Terhadap kerusakan alam Dan lingkungan hidup Apakah sastra Dan kritik sastra Memasuki wilayah-wilayah Ekologi Etika Hukum Sosiologi Dan politik Untuk ikut berteriak Mengenai kerusakan Alam dan lingkungan Apakah karya sastra Kreatif Ikut-ikutan menjadi Sarana propaganda Pencegahan Kerusakan lingkungan Apakah kritik sastra Mengembangkan pendekatan Khusus Sebagai kontribusi Bagi literasi lingkungan Pertanyaan-pertanyaan ini Penting Dan perlu Dijawab Oleh para Ahli sastra Dan masyarakat sastra Kini Disiplin ilmu sastra Mengembangkan Model-model Kajian Eko Kritisism Sebuah metode Kritis Yang menelisik Sastra dan lingkungan Kemudian mencoba Merangsang Tumbuhnya minat Para pengarang Untuk peduli Terhadap lingkungan hidup Melalui karya mereka Mengingat sifat Dan posisinya Khususnya sebagai Karya seni Kajian sastra Mengembangkan Tiga pendekatan Umum Di dalam Eko kritik Yakni Model kajian Sastra pastoral Model kajian Sastra apokaliptik Dan model kajian Etika lingkungan Romo Bapak Ibu Para mahasiswa Alumni Dan hadirin Yang saya hormati Perkenankan Saya secara singkat Menyampaikan Sub-uraian yang ketiga Yakni bagaimana Peran dan Respons Fakultas sastra Terhadap Permasalahan Global ini Jika istilah Global Citizen Merujuk pada Individu Yang Identifikasi Dirinya Sebagai bagian Dari masyarakat Global Dan berpikir Secara Global Serta bertanggung jawab Atas tindakan Mereka terhadap Dunia dan Lingkungan Global Maka program Studi Magisar Sastra Berada di dalam Jalur Mempersiapkan Warga dunia Itu Seorang warga Dunia Global Sadar akan Pentingnya Kerjasama Internasional Dan Memperjuangkan Nilai-nilai Bersama Seperti Perdamaian Keadilan Sosial Keberlanjutan Alam dan Lingkungan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Mereka Memandang Diri Sebagai bagian Dari masyarakat Global Memperhatikan Permasalahan Dunia secara Luas Dan tidak Hanya Fokus Pada persoalan Lokal Dan Nasional Dalam Pandangan Mereka Tantangan Global Seperti Perubahan Iklim Kemiskinan Ketidak Setaraan Harus Diatasi Melalui Kerjasama Dan Kolaborasi Antar Negara Dan Antar Budaya Pendirian Program Magister Sastra Universitas Sanatadharma Memiliki nilai Penting Dan Strategis Dalam Membentuk Global Citizens Itu Sebagai Satu-satunya Program Studi Magister Sastra Di Universitas Swasta Di Indonesia Program Ini Berupaya Menjadi Center Of Excellence Untuk Mengembangkan Ilmu Humariora Di Indonesia Melalui Bidang Peminatan Yang Tertuang Dalam Kurikulumnya Program Magister Sastra Menyiapkan Mahasiswanya Untuk Menguasai Persoalan Lokal Peminatan Sastra Nusantara Dan Sastra Lisan Nasional Sastra Indonesia Regional Sastra Bandingan Dan Global Cultural Studies Di Dalam Bidang Sastra Bandingan Afrika Sastra Indonesia Canon Dan Non Canon Sastra Dan Ideologi Sastra Dan Gender Sastra Cyber Dan Post Kolonialisme Paparan Ini Memperlihatkan Bahwa Penyelenggaran Pendidikan Tingkat Magister Di Program Studi Magister Sastra Dilakukan Secara Terprogram Untuk Membentuk Warga Global Yang Memahami Identitas Dirinya Sambil Melakukan Berbagai Strategi Inovasi Budaya Dan Menyadari Dirinya Sebagai Warga Negara Global Yang Turut Serta Memikirkan Solusi Bagi Berbagai Persoalan Global Romo Bapak Ibu Para Mahasiswa Alumni Dan Hadirin Yang Saya Hormati Sebagai Penutup Saya Ingin Membacakan Puisi Sekali Lagi Dari W.S. Rendra Berjudul Aku Mendengar Suara Puisi Ini Seperti Menyimpulkan Pembicaraan Saya Tentang Respon Sastra Terhadap Permasalahan Global Manusia W.S. Rendra Dalam Karyanya Aku Mendengar Suara Aku Mendengar Suara Jerit Hewan Yang Terluka Ada Orang Memanah Rembulan Ada Anak Burung Terjatuh Dari Sarangnya Orang Orang Harus Dibangunkan Kesaksian Harus Diberikan Agar Kehidupan Bisa Terjaga Puisi Aku Mendengar Suara Merepresentasi Pandangan Sastra Sebagai Karya Yang Mengingatkan Manusia Tentang Berbagai Permasalahan Krusil Manusia Ada Jerit Hewan Yang Terluka Ada Anak Burung Terjatuh Dari Sarangnya Ada Orang Memanah Rembulan Puisi Ini Ditulis Dengan Tujuan Agar Orang Orang Harus Dibangunkan Kesaksian Harus Diberikan Agar Kehidupan Bisa Terjaga Inilah Bentuk Tanggungjawab Insan Sastra Di dalam Respons Berbagai Permasalahan Global Benarlah Apa Yang Dikatakan Aristoteles Sastra Sastra Adalah Jalan Keempat Menuju Kebenaran Setelah Jalan Agama Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Jalan Kebenaran Sastra Adalah Jalan Yang Bersifat Kreatif Menyentuh Mengajak Memberikan Pilihan Pilihan Berdialog Dengan Hati Nurani Dan Tidak Pernah Memaksakan Gandaknya Gaudiamus Igi Tur Vivat Akademia Vivat Profesores Karena Itu Marilah Kita Bersuka Cita Hidup Akademia Hidup Para Profesornya Selamat Merayakan Lustrum Keenam Fakultas Sastra Panjang Usia Dan Terus Berkarya Sekian Dan Terima Kasih Terima Sastra 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 Terima kasih.